Pemirsa Pemerintah Kabupaten Jember menggelar sidang isbat nikah masal dan perkawinan non-muslim yang diikuti 52 pasangan. Selain kegiatan itu, Pemkap Jember melunching aplikasi Jepernik sebagai inovasi dalam pelayanan dispenduk bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran antrian perekaman KTP elektronik. Pemerintah Kabupaten Jember menggelar sidang isbat nikah masal serta perkawinan non-muslim di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Jumat Siang. Kegiatan kali ini diikuti 52 pasangan berbagai kecamatan di Jember, juga termasuk 5 pasangan perkawinan non-muslim yang terdiri dari agama katolik satu pasang, agama Kristen tiga pasang, dan agama Hindu satu pasang. Program ini sebagai bentuk kepedulian Pemkap Jember kepada warga yang kurang mampu dan tidak memiliki buku nikah. Selain program nikah isbat masal, Bupati Jember Hendesiswanto secara langsung memberikan surat nikah kepada masing-masing pasangan. Pada kesempatan yang sama, Bupati Hendi melaunching aplikasi Jepernik sebagai inovasi pelayanan dispenduk bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran antrian perekaman KTP elektronik. Ibu disini dan langsung disidangkan hari ini juga, dan kawan-kawan Bapak Ketua Pengelilan Agama, timnya datang ke kantor di sebelum kapil untuk melakukan langsung sidang isbat nikah disini. Dan tadi sudah kami serahkan surat-suratnya kepada yang bersangkutan, dan Alhamdulillah. Dan insyaallah berikutnya juga ada isbat nikah lagi, kami sedang mengumpulkan teman-teman warga kami Jember yang masih punya, belum punya nikah, masih belum punya surat. Memang pada saat itu terjadi ya, 20-30 tahun yang lalu dia langsung nikah begitu saja. Dan yang berikutnya juga, ini ada launching dari Jepernik, dari Jember pendaftaran yang melalui online ya, online-online web website-nya di Dispul Capil, ini lewat program Jepernik. Jepernik ini adalah pendaftaran stereotronik supaya mereka nanti kalau datang ke Dispul Capil tidak usah nunggu lama-lama, mereka ada di rumahnya aja langsung daftar, dia tahu jam berapa dia harus datang ke disini, jadi tidak tahu lama-lama. Di sisi lain, Bupati juga meresmikan bangunan Musola Az-Zahra sebagai fasilitas ibadah bagi para pegawai serta masyarakat. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.